Banjir rupanya turut mengenangi sejumlah ruas jalan di ibu kota, termasuk underpass senin di Jakarta Pusat. Tingginya air membuat arus lalu lintas terganggu. Underpass senin Jakarta Pusat turut terdampak genangan banjir selasa 25 Februari 2020 pagi. Banjir terjadi imbas hujan deres yang mengguir beberapa wilayah Jakarta. Dikutip dari Watakota Life, banjir yang terjadi di underpass senin ini membuat akses senin cempaka putih melalui underpass terputus dan tidak dapat dilalui oleh semua kendaraan. Terputusnya akses jalan underpass senin ini membuat para pengendara terpaksa mencari rute alternatif. Mereka yang mencoba mencari rute alternatif ini membuat kepadatan di sekitar stasiun senin. Petugas dari Bina Marga SDA pun sempat datang ke lokasi untuk memantau ketinggian air banjir. Ketinggian air sempat mencapai leher orang dewasa. Banjir nyaris mengenangi setengah dari panjang underpass tersebut. Peristiwa ini dikirim sebagai hal yang baru pertama kali terjadi, sehingga membuat beberapa warga sekitar penasaran dan menyaksikannya. Nah, kemudian juga mesin pompa yang ada di dalam sana. Ada sebenarnya ada empat. Kemudian air dry studotnya kurang sehingga air untuk sementara masih bergenar di sini. Ketinggian sekitar 2 meter. Untuk sementara kami bersama rekan-rekan dari TNI, TNI, TNI atau OPP juga sudah mengarahkan kendaraan-kendara untuk sementara tidak melewati di atur pas ini. Karena kalau melewati, ya bisa dipastikan, nanti kendaraan akan mengalir pokok dan akan disarakan sepertinya sendiri. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus berbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!